A, M, B, I, E, N, T, Ambient. Jadi Ambient itu adalah campuran dari beberapa emisi. Kalau kita berada dalam satu ruangan, saya berbicara, mahasiswa berbicara, atau bernafas, yang keluar apa? Dari sistem pernafasan kita. Apa, Claudia? Yang keluar dari mulut kita, kita berbicara. Saya, Pak. Yang? MCCO2, Pak. Dari mulut kita? Iya. CO2 saja, Kak, atau ada yang lain? Sama, ada H2O udara, kan kalau misalnya kita nafas di kaca, kan pasti ada embunnya, kan? Jadi CO2 dan H2O. Nah, kalau CO2 dan H2O, kalau bergabung, beraksi namanya apa? Siapa yang tahu? Jadi, dari mulut atau hidungnya Claudia, keluar CO2 dan H2O. Dari Julia, keluar emisi yang sama. Kemudian dari Nabila, Izani, juga demikian. Kemudian dari Anissa, Anindita, juga demikian. Jadi, kalau itu mahasiswa berada dalam satu ruangan, maka emisi dari Claudia, emisi dari Yulivia, Nabila, dan lain sebagainya, itu bercampur. Bercampur, maka itu namanya adalah ambien. Jadi, yang keluar dari masing-masing, itu adalah emisi. Emisi bergabung, beraksi, itu adalah ambien. Oke? Kalau air, misalnya dari rumah kita, cucian piring, ya, cucian baju, cucian air beruduk, air mandi, keluar dari rumah kita, itu namanya adalah influence. Ya, influence. Masing-masing rumah, itu adalah eh, sorry, maaf, namanya effluence. Effluence. Effluence, yang keluar dari rumah. Dari rumah-rumah bercampur ke saluran. Di saluran itu namanya effluence. Bukan lagi eh, eh, sorry. Influence. 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 Jadi, campuran dari berbagai lima. Lalu, itu di air, ya, ada effluence dari saluran, influence di saluran saluran yang tergabung. Kemudian, kalau dari rumah kita buang sampah. Ya, sampah. Sampah kertas, sampah daun, sampah plastik, itu adalah sampah masing-masing. Tapi, kalau sudah bergabung, dia berubah sifatnya. sama halnya, kalau kita buang air dari rumah, satu rumah, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, dan satu RT. Kemudian, air limbahnya bercampur. Itu namanya, F-Bet. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih gampang kita mengelola? pada emisi, atau pada sumber, atau pada ambien. Atau kalau pada sampah, kalau di rumah kita apa namanya? TPS ya? TPS. Nah, TPS, 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 kemudian diangkut oleh truk sampah. Bercampur di truk sampah. Kemudian, terus ke Bantar Gebang. tercampur lagi di Bantar Gebang. Pertanyaannya, mana yang lebih gampang mengelolanya di sumber, di rumah, atau di Bantar Gebang? Siapa yang tahu? Mengelola sampah, atau mengelola polutan? Mana yang lebih gampang mengelolanya? Mengelola itu manajemen, manajemen ya, mengelola di sumber atau di tempat pembuangan akhir? di sumber, di sumber, Pak. Sumber, ya. Istilahnya sumber itu adalah generator. Generator. Generator itu adalah penghasil. jadi sampah di Bantar Gebang. Coba kita telusuri generatornya di mana? Generatornya adalah satu dari rumah tangga. Sampah dari rumah tangga, sampah dari industri, sampah dari dari pertokohan, sampah dari apa, pasar, dan lain sebagainya. Itu sudah tercampur. Itu akan sulit mengelolanya apabila sudah tercampur. tapi kalau pada sumbernya, itu lebih mudah. Jadi, kalau demikian mekanisme terjadinya pencemaran, maka pengelolanya harus dibalik. Ya, jadi pengelolanya dibalik. Nah, saya lihat, saya perlihatkan dulu contohnya itu di dalam buku saya ada. terima kasih. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Saya, ini adalah mekanisme terjadinya pencemaran. Pencemaran udara ambient yang berasal dari berbagai emisi. Lihat, satu. Satu ini adalah mobil. Mobil itu pencemarannya keluarnya adalah dari kenalpot. Namanya E. E itu singkatan dari emisi. Jadi, kalau kita ukur pencemaran yang keluar dari kenalpot, berarti yang tidak ukur adalah emisi kenderaan bermotor mobil. tapi kalau dari yang sepeda motor ini, sepeda motor pencemarannya juga dari kenalpot. Keluar dari kenalpot ini namanya emisi. Ya, emisi. Kalau sepeda motor ini, katakanlah bahan bakarnya bensin. Kemudian ambulan ini bahan bakarnya adalah solar. Solar. Jadi, emisi solar dengan emisi dari bensin, pembakaran bensin, dia bercampur menjadi ambient. Ya, jadi cukup dua saja sudah disebut ambient. kemudian asap dari rumah. Ya, perumahan yang keluar dari apa, dari rumah itu namanya emisi. Kemudian dari industri. Asapnya adalah emisi, kemudian ini emisi bergabung, bercampur, maka ini adalah namanya ambient. Ya, tulisannya ini ambient. Bukan ambient. Ya. Paham ya? Nah, sama seperti mulut kita. Mulut kita semua keluar CO2, kemudian ada H2O. Kemudian ada nggak di luar CO2 dan H2O yang keluar dari mulut kita? Dari hidung kita? kira-kira ada nggak? Dari mulut kita keluar CO2 H2O, kalau itu beraksikan namanya gas asam arang. Ya, H2O CO3 gas asam arang atau namanya karbon asam. Ya. Pertanyaan ini udah lengkap mungkin di screenshot dulu ya Pak? Baik. Oke, teman-teman yang bisa on cam tolong on cam dulu ya. Siapa? Mohon maaf Pak. Kalau nggak bisa ya? Iya Pak. Kalau mungkin nanti keluar. Terima kasih Pak. Baik. Jadi slide 1 dulu ya. 1, 2, 3, 3, slide kedua. 1, 2, 3. Sudah Pak? Sudah ya. Jadi dari mulut kita pada waktu kita bernafas yang keluar dari mulut kita, dari hidung kita, itu berupa H2O dan C. selamat menikmati. contohnya, bau busuk dari mulut kita. Gas apa namanya? Bau busuk. Misalnya kita lagi sakit gigi. dari mulut kita itu selain CO2 dan H2O, yang keluar adalah bau busuk. Bau busuk itu zat kimianya apa? H2S. Ya, H2S. kemudian ada yang makan, makan peti, makan jengkol. Dari mulutnya yang keluar apa? apa yang tahu? Amo, Amo, Amonia. Jadi kalau dari tubuh kita itu, limbahnya atau pelutannya adalah CO2, H2O, kemudian ada H2S, sulfur dioksida, dan Amonia. misalnya, mau maaf, ada kita mencium bau ketiak, ketiak orang, baunya bau apa? disebutnya bau apa? orang bau, ketiaknya bau gitu. Ada nggak orang nyebutnya ketiaknya busuk? Nggak kan ya? Ketiaknya bau apa? Anissa. Kalau bau ketiak, bau apa? Bau asem ya? disebutnya bau asem. Iya, bau asem. Bifa, nyebutnya bau asem. Nah, asem yang dimaksud Amonia tadi. Kencing. Kencing itu kan limbah. Ya, bau apa? Bau pesing. Nah, bau pesing itu adalah Amonia. BAB. Apa baunya? Bau busuk ada. Kemudian bau, yang umumnya lebih banyak busuk ya. Ada bau gas, gas metan. Nah, itu semua adalah keluar dari tubuh kita. dari tubuh kita namanya emisi. Kalau sudah bergabung dengan yang lain, itu namanya ambien. Pelutan ambien. Nah, kalau bau mulut kita, mulut kita bau, kita adalah pencemar. kemudian mencemari tadi, mencemari apa, bergabung dengan pencemar yang lain, namanya ambien. Maka yang paling gampang untuk mengelola-nya adalah di sumbernya, generatornya. Generatornya adalah tubuh, tubuh orang yang bau tadi. Oh, misalnya bau petiak, baunya asem. Bagaimana kita caranya melola? Cara melolahnya adalah kita mempelajari dari proses input, proses output, dan entropi. Orang makan apa, apabila mulutnya bau? Oleh karena makan apa? Mulutnya bau. Satu, kalau dia makan jenggol, karena inputnya yang bau. mulutnya bau busuk, berarti H2S. Apa yang dia makan? Pasti yang busuk. Atau terjadi proses-proses di mana misalkan ya, dia panas dalam, berarti mesinnya yang salah. tadi bahan bakunya, input, atau processingnya. Processingnya adalah dia panas dalam. Ada yang terluka, sehingga terjadi ada infeksius, keluar lah bau, busuk. Atau seperti misalnya orang syaryawan. Syaryawan itu pasti ada luka. luka di dalam rongga mulut. Kemudian terjadi infeksi. Pasti bau. Orang misalnya sakit gigi, berarti terjadi infeksi di giginya. Pasti busuk. Sama halnya, mau maaf saya agak-agak joroh, agak vulgar ya. Di mulut kita itu kalau nggak terpihara dengan besi, keluar namanya jigong. Kan bau. Ada yang bau busuk, ada yang bau amis. Nah, kalau amis itu adalah amonia. Kebob lainnya adalah misalnya kalau orang puasa mulutnya nggak, nggak aneh ya. Ada yang bau, baunya bau orang puasa namanya. Itu lebih banyak amonia dan metan. Gas metan. Keluar dari mulut. Tapi kalau dari badan, kulit, kulit kita itu kan ada pori-porinya. Jadi proses penguapan dan uap air yang ada di tubuh kita keluar, kemudian keluar minyak-minyak yang lemak dari kulit kita. Kulit kita itu berlemak. Ya, berlemaknya karena kita makan minyak. Ya. Kemudian ada debu nempel di apa namanya, di lemak muka kita. nah disitulah terjadi proses pembusukan. Sehingga kulit apa, kulit orang atau badan orang menjadi bau. Jadi bisa disebabkan karena input, input makanan bisa karena proses. prosesnya dimana mesinnya rusak sehingga metabolisme tubuh tidak baik. Akibatnya tidak efisien. Kalau tidak efisien berarti limbahnya banyak. Limbah atau polutan. Paham ya? Jadi mengatasinya harus pada generatornya atau pada sumbernya mulut kita bau. Ya inputnya harus diseleksi yang berkualitas. Kemudian mesinnya. Mesinnya adalah tubuh kita harus sehat. Sama halnya dengan mobil. Mobil sehat pasti tidak banyak asap. Tidak bising. nah kalau kita bicara persoalan mesin atau processing tadi ini mesin tua itu lebih tidak efisien dibanding mesin muda. Contohnya misalnya kalau Pak Reda usianya di atas 60 sekarang 62 lebih maka mesinnya itu begotarannya tinggi dibanding yang usia muda. Mobil muda itu halus sama dengan Anda. Anda itu suaranya halus tapi kalau Pak Reda itu soalnya agak kasar banyak getaran jadi lebih banyak limbah lebih banyak pencemaran jadi pencemaran itu lebih banyak dihasilkan oleh kenderaan yang tua. Kemudian orang tua orang tua itu paling banyak menimbulkan limbah menimbulkan sampah tapi yang muda yang kecil itu minimum sampah jadi kalau memilih mesin produksi peralatan di rumah tangga maka pilih yang usianya muda atau yang baru teknologi baru saya kembali ke bagaimana kita memanage pencemaran tadi jadi sumber pencemaran itu adalah namanya emisi emisi dari mobil emisi dari sepeda motor emisi dari pabrik emisi dari kegiatan rumah tangga kemudian ada emisi dari pesawat pesawat terbang atau emisi dari pembakaran sampah nah bergebung menjadi ambient lalu bagaimana mengelolanya mengelolanya adalah seperti ini mengendalikan zat pencemaran udara yaitu ambientnya atau emisinya atau entropinya nah ambient ini lebih sulit dikelola dibanding emisi jadi pengendalian zat pencemaran udara pada mobil maka mobil ini harus diganti dengan mobil baru itu satu kedua menggunakan bahan bakar yang berkualitas misal dulunya menggunakan bensin maka diperbaiki menggunakan Pertamax atau dulunya masih sudah menggunakan Pertamax maka sebaiknya diganti menggunakan gas karena gas relatif lebih kecil pencemarannya kemudian diperbaiki lagi dulunya pakai gas sekarang pakai listrik kalau pakai listrik praktis tidak ada lagi asap yang keluar dari kenal pot lalu pertanyaannya kalau mobil semua mobil nanti mobil listrik lalu pencemaran udaranya ada di mana pencemaran udaranya ada di pinggir laut yaitu di pembangkit listriknya kemudian contoh lain adalah mengelola asap yang keluar dari rumah tangga asap yang keluar dari rumah tangga di Indonesia itu ada namanya program langit biru apa itu program langit biru program langit biru itu adalah salah satunya itu mengkonversi penggunaan bahan bakar minyak tanah menjadi bahan bakar gas ya pertama waktu itu gas melon gas melon tabung melon ya kemudian ada tabung yang biru ada yang namanya blue gas kemudian sekarang ditingkatkan lagi dikonversi menjadi listrik nah kita lihat di pabrik pabrik asap asapnya keluar namanya emisi bagaimana kita memperbaiki kualitas emisi ini supaya kualitasnya lebih baik atau asapnya sedikit maka kalau pabrik itu menggunakan batu bara maka batu baranya dikonversi dengan gas ya kalau kalau di gas masih juga timbul pencemaran maka gunakan energi listrik kalau energi listrik masih menimbulkan masalah katakanlah di laut maka gunakanlah energi terbarukan apa energi terbarukan yaitu matahari oke paham paham ya jadi bagaimana mekanisme pencemaran mekanisme pencemaran satu pencemaran yang ada di bumi ini yang melakukan adalah manusia utamanya walaupun pencemaran itu ada yang datang atau timbul secara alamiah contohnya alamiah adalah letusan gunung tsunami kemudian gempa bumi longsor banjir tapi kalau dikaji secara mendalam kejadian-kejadian alam alam itu disebabkan karena oleh ulak manusia yang tidak memelihara alam mengapa terjadi gunung meletus penyebabnya adalah energi di dalam perut bumi makin lama makin bertambah kenapa bertambah karena hutannya dibotakin jadi kalau kepala kita botak kita ambil air segayum kita siram ke kepala botak akibatnya air tadi kan jatuh jatuh ke laut atau menggenang sementara di daratan menjadi genangan atau banjir lalu apa kita lakukan konservasi hutan dilindungi hutannya dipelihara hutannya jadi bagaimana mekanisme kemudian bagaimana mekanisme pengelolaannya pengelolaannya harus pada sumbernya kalau sumbernya yang dikelola ambil kasus pencemaran di rumah sangka apa sampah tadi ya nah cara yang paling mudah mengelola sampah di rumah adalah jangan beli sampah jadi orang rumah itu jangan beli sampah maksudnya apa maksudnya adalah kalau kita belanja jangan dibeli sampah kan biasanya sampah yang dibeli misalnya Safira kalau disuruh oleh orang tua beli sabun pergi ke warung tradisional katakanlah beli sabun colek Safira disuruh beli sabun colek oke baik papa saya beli sabun colek begitu sampai di warung dikasih sabun colek terus dikasih bungkus bungkusnya plastik plastik kresex nah Safira kira-kira sikapnya bagaimana menolak tas plastiknya izin jawab pak kalau saya sih kalau misalkan ke warung gitu terus misalkan kayak belanjaannya itu cuman sedikit gak usah pakai plastik sih pak kayak di bawah aja tuh bisa gitu kalau kalau orang tuanya nyuruh yang disuruh adalah beli sabun colek mereknya ekonomi satu saja gimana yuk apa sabun colek itu dibangkut ke rumah dibawa aja sih pak dipegang kan masih bisa gitu gak usah pakai plastik juga itu itu sikap kita ya sikap kita ya lalu yang terjadi biasanya apa di warung itu pasti dikasih dikasih plastik padahal sabunnya sudah plastik ya jadi kita harus sadar seperti saya lihat tadi kalau kita beli sabun ya cukup sabunnya saja kita beli kan sudah ada bungkusnya sudah bungkusnya itu aja yang jadi sampah jadi jangan biasakan kita membeli sesuatu baru dibungkus gitu nah ini adalah perilaku perilaku masyarakat kita nah nah di biasanya itu di dulu ya dulu ya sebelum kita pandemik ini mau lebaran jadi pada saat akhir-akhir Ramadan seminggu sebelum Ramadan kan berbondong-bondong orang ke mal itu belanja belanja untuk lebaran jadi tanpa disadari yang belanja ke mal itu dengan bangga beli sepatu satu bungkusnya di dalamnya juga ada kotaknya beli baju ada bungkusnya lagi satu kantong beli barang-barang lain satu kantong beli makanan satu kantong beli roti satu kantong beli sendal baru beli saing sarung satu kantong akibatnya apa 10 jarinya itu menenteng menenteng tas plastik hasil banyak rasanya itu bangga itu ya bangga membawa kanteng 5 jari 10 jarinya penuh dengan gantungan berapa itu yang terjadi jadi orang bangga membeli sampah nah disitulah pencemaran terjadi nah bagaimana manajemennya manajemennya adalah beli barang yang tidak mengandung sampah seperti tadi Sapira disuruh beli sabun colek ya cukup sabun colek itu saja dibeli toh sudah ada dibungkus dan tidak mungkin juga oh saya enggak mau pastinya lalu saya tampung bayi tangan ya bodoh juga kita enggak mungkin sabun colek dibusuh terus kita tampung bayi tangan pasti timbul sampah paham ya nah itu dari segi konsumen dan retailer jadi konsumen membeli barang sipon jual retail dia enggak tahu itu bahwa yang dia beri itu adalah sampah si pembeli konsumen dasar darah yang dia beli itu adalah sampah jadi konsumen retail nah sekarang produsen pabriknya pabrik yang ramah lingkungan dia harus memproduksi satu produknya berkualitas tidak cepat menjadi sampah harus menghasilkan barang yang berkualitas kalau barangnya tidak berkualitas berarti kan barang dipakai cepat menjadi sampah maka jumlah sampah pun bertambah kemudian produsen diwajibkan membuat packaging itu packaging yang mudah di daur ulang dan atau mudah terdesi dalam tanah terurai dalam tanah jadi di mal toko pakaian Bama ya toko pakaian dia gak mau lagi pakai plastik dia gunakan kertas nah kalau kertas bisa di daur ulang kemudian apabila kertas tadi tidak bisa di daur ulang dia akan hancur di tanah terurai tapi kalau plastik dia tidak terurai di dalam tanah meskipun dia bisa di daur ulang tapi kalau plastik di daur ulang itu mengumpulkan plastiknya itu biayanya besar sekali dibanding memprosesnya jadi yang termurah adalah jangan gunakan plastik oleh produsen pada retailer pedagang jangan menjual barang dan jangan mengadakan plastik dulu sempat pernah ada program di Indomaret atau Alfamart plastik berbayar jadi kalau konsumen datang belanja dia tidak bawa tas plastik di Indomaret tadi tapi konsumen membayar ini namanya adalah polutan pay atau polluters pay jadi yang mencemari itu membayar jadi kita belanja di Indomaret dulu Pak ini mau dimasuk kantong pakai kantong gak ya kalau pakai kantong kita harus bayar bayar berapa 100 rupiah atau 200 rupiah satu kantong jadi yang 200 rupiah tadi itu adalah disetorkan ke negara ke pemerintah yang akan mengelola plastik itu paham ya begitu juga dengan kendaraan bermotor kendaraan bermotor CC nya lebih besar maka panjaknya lebih besar misalnya mobil 2000 CC itu pajaknya lebih besar dibanding mobil 1000 CC gitu nanti anda perhatikan aja di rumah mana yang lebih mahal pajak mobil dibanding pajak motor sepeda motor pasti mobil kenapa karena CC nya lebih besar mobil nah kalau CC nya besar berarti dia butuh bahan bakar yang banyak kalau butuh bahan bakar yang banyak berarti asapnya pasti banyak paham sekarang saya kasih kesempatan bertanya Pak Pak mohon maaf izin bertanya Pak silahkan eski ya ya Pak saya eski avi sena Pak izin bertanya waktu itu pernah baca katanya plastik yang ada sekarang itu sebenarnya ada solusi untuk penyelesaian masalah penggunaan paper bag yang berlebihan di masa lalu jadi kalau paper bag ini kan katanya dibuatnya dari pohon dan waktu itu penggunanya udah overuse banget makanya diciptain plastik untuk menggantikan paper bag itu tapi kalau misalnya kita lihat di situasi sekarang plastik itu kayak jadi main problem di lingkungan kita kan pakai udah ada di lautan udah ada dimana-mana sama plastiknya saya tanyakan apakah nanti reusable bag yang kita gunakan sekarang sebagai solusi untuk penggunaan plastik yang berlebihan itu nantinya ke depannya akan jadi masalah utama di lingkungan kita ya Pak seperti plastik yang digunakan untuk menggantikan fungsi dari paper bag terima kasih Pak sekarang gini kalau saya melihatnya adalah life cycle life cycle siklus hidup mana yang waktunya life cycle-nya lebih panjang plastik atau kertas life cycle itu adalah siklus hidup dipakai sekarang kemudian dia tumbuh lagi dipakai sekarang tumbuh lagi antara kertas dan plastik siapa yang bisa jawab mana yang tumbuhnya lebih cepat kertas atau plastik recycle atau life cycle siklus hidup mungkin paper bag kali ya Pak karena paper bag lebih murah paper itu bahan bakunya adalah pohon pinus oke kita teliti pohon pinus pohon pinus ditanam bibitnya ditanam kemudian tumbuh berapa tahun bisa dipotong 8 tahun oke 8 tahun dipotong jadikan kertas kayakan nano kemudian jadi sampah oke paper bag tadi masuk ke tanah mencemari enggak 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 terima kasih Terima kasih. 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 Di internet saya Tadi sampai Dimana ya saya jelaskan Ada yang bisa ngasih tahu? Sampai siklus Dari paperback Pak Jadi Siklus Kertas Kertas itu siklusnya adalah Kurang lebih 8 tahun Mulai dari bibit Pohon pinus Ditanam Sampai pohon pinus Tadi bisa dipotong Kemudian diolah Menjadi kertas Kertasnya Kemudian dipergunakan Menjadi sampah Sampahnya Terurai dalam tanah Jadi tidak mengganggu tanah Oke Kemudian dari tanah tadi Muncul Apa? Mineral Kemudian memberi pupuk pada Pada tumbuhan Pohon pinus Itu kertas Kertas paperback Kemudian kalau plastik Plastik itu bahan bakunya adalah Fosil Fosil itu kita tahu bahwa Berasal dari tulang Tulang berulang Dan kayu Pohon yang tumbang Terkubur di dalam tanah Ribuan tahun Barulah kemudian Menghasilkan Fosil Nah Fosil tadi Di Apa? Diambil Nah Yang diambil itu adalah Petrochemicalnya Nah Petrochemicalnya Dijadikan Plastik Dengan baku plastik Itu ribuan tahun Sementara Plastik kalau jadi sampah Itu tidak terurai Kalau toh pun terurai Itu memakan Waktu Ratusan tahun Baru dia terurai Jadi Persoalan bumi ini Akan Tidak terselesaikan Apabila kita Terus menerus Menggunakan Bahan baku Yang Tak terbarukan Jadi sebaiknya Kita Beralih Menggunakan Bahan baku Kebutuhan Umat manusia Adalah Bahan baku Yang Terbarukan Atau Renewable Resources Sumber daya alam Terbarukan Apa itu Sumber daya alam Terbarukan Yaitu Tumbuh-tumbuhan Hewan Kalau Zaman Zaman dulu Sebelum Apa namanya Revolusi industri Pertama Yaitu Dibuang Kita Masih Menggunakan Energi Itu Yang menggerakkan Energi Hewan Jadi Menghasilkan Listrik Atau Mengiling Padi Itu Masih Menggunakan Hewan Yang Berputar Berjalan Berputar Menghasilkan Gerakan Pada Dinamomotor Atau Generator Kemudian Menghasilkan Listrik-listriknya Kemudian Dimanfaatkan Sebagai Penerang Jadi Demikian Pertanyaan Dari Asikia Tadi Oke Yang lain Terima kasih Banyak Atas Jawabannya Ya Dari Video Sebelumnya Ada Barangkali Yang Pertanyaan Yang Dibuat Pertanyaan Video Itu Kan Ada Setiap Video Itu Ada Pertanyaan Ada Enggak Pertanyaan Yang Enggak Bisa Dijawab Di Dalam Form Diskusi Itu Kan Ada Pertanyaan Ada Enggak Pertanyaan Yang Enggak Dijawab Pak Izin Bertanya Pak Silahkan Sebelumnya Mohon maaf Pak Saya Off Camp Karena Wifi Sedang Error Izin Pertanya Pak Terkait Pertanyaan Yang Ada Di Leads Itu Kan Tentang Ini Apa Sungai Citarum Menuju Harum Jadi Pemerintah Khususnya TNI Menggalakan Salah Satu Strategi Jadi Ahli Profesi Petani Sayur Menjadi Petani Kopi Dan Sereh Wami Dengan Sistem Tumpang Sari Namun Pak Yang Saya Tau Kalau Misalkan Kopi Dipanen Itu Butuh Waktu Yang Lama Walaupun Harga Ekonomis Cukup Tinggi Tapi Kenapa Para TNI Itu Mengalihkan Profesi Petani Sayur Menjadi Petani Kopi Sedangkan Sayur Itu Seperti Kangkung Kan Dia Panennya Itu Cukup Dalam Waktu Yang Singkat Ya Pak Seperti Apa Pak Terima Kasih Pak Ini Kalau Sayur Kita Tahu Sayur Itu Lebih Dekat Dikonsumsi Dibanding Kopi Kopi Jadikan Lama Ya Tumbuhnya Kemudian Sayur Sayur Itu Lebih Gampang Menyerap Pelutan Jadi Misalnya Sayur 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 Bayam Sayur Bayam Itu Kandungan Logam Tinggi Karena Dia Tumbuhnya Adalah Diselokan Sayur Bayam Itu Jadi Kalau Limbah Dengan Konsentrat Yang Tinggi Ada Sayur Sayur Itu Lebih Cepat Dikonsumsi Maka Akibatnya Adalah Sayur Tadi Lebih Banyak Mengandung Zat Yang Tercemat Tapi Kalau Kopi Kopi Tadi Itu Melalui Proses Melalui Jadi Penyerapan Batang Yang Keras Kopi Itu Kan Batang Lebih Keras Dibanding Batang Sayur Jadi Penyerapannya Lebih Lama Dan Itu Disaring Sehingga Kemungkinan Ada Kelebihan Zat Pelutan Dari Air Yang Tercemat Tadi Itu Terserap Sampai Di Kopi Itu Butuh Waktu Yang Lama Di Samping Itu Ada Penyaringan Dari Kayu Pohon Tapi Kalau Sayur Dia Adalah Tumbuhan Yang Rendah Yang Berdekatan Langsung Dengan Pencemaran Terlimbah Tadi Nah Apapun Itu Metode Yang Digunakan Oleh Tentara TNI Karena Karena Sungai Itu Sudah Terlanjut Tercemat Seharusnya Seperti Pelajaran Hari Ini Bahwa Menyelesaikan Pencemaran Itu Harus Pada Sumbernya Bukan Pada Citarum Citarum Itu Sudah Bercampur Limbah Limbah Pabrik Tau Pabrik Tekstil Nah Harusnya Dikolah dulu Pabrik Tekstil Diawasin Kalau Pabrik Tekstil Tidak Punya Teknologi Ya Pemerintah Berikan Kemudahan Kemudahan Membeli Alat Teknologi Pengolah Limbah Atau Kalau Teknologi Pengolah Limbahnya Tidak Ada Ya Prosesinya Harus Disempurnakan Jangan Lagi Menggunakan Mesin Yang Surat Tua Gunakan Zat Warna Yang Lebih Alamnya Lebih Ramah Lingkungan Atau Sekali Celuk Zat Warna Itu Tidak Luntur Termasuk Zat Kimia Auxiliary Chemical Auxiliary Yang Ada Pada Proses Fabrik Tekstil Demikian Jadi Apa Apa Yang Dilakukan Oleh Tentara Itu Sudah Betul Tapi Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Secara Keseluruhan Karena Limbahnya Tetap Saja Terbentuk Nah Seharusnya Dari Sumbernya Baru Dikelola Sama 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 Seperti Sampah Di rumah Kita Sampah Kita Kalau Udah Bercampur Di Di Truk Sampah Sudah Sulit Mengelolahannya Walaupun Secara Fisik Digabung Tapi Kalau Memilah Milah Untuk Memangkankan Kembali Itu Lebih Sulit Oh Katakanlah Ada Teknologi Di Bantar Gebang Itu Bisa Merubah Sampah Menjadi Listrik Oke Tapi Berapa Biayanya Biaya Yang Ditimbulkan Oleh Pembakaran Sampah Untuk Membangkit Listrik Di Bantar Gebang Berapa Polutan Yang Dimunculkan Asap Itu Tidak Sebanding Dengan Harga Listrik Yang Dihasilkan Begitu Baik Pak Terima kasih Pak Atas Jawabannya Oke Jadi Kalau Konteks Yang Di Ini Yang Lakukan Tentara Itu Sudah Benar Karena Kopi Itu Tumbuhnya Lama Kemudian Pohonnya Batangnya Keras Kita Bandingkan Dengan Sayur Atau Pertani Berasa Pertani Apalah Yang Batangnya Tidak Keras Kalau Sayur Batangnya Tidak Keras Kalau Tidak Keras Dia Pasti Menyerap Lebih Cepat Kalau Lebih Cepat Menyerap Maka Citarum Tadi Yang Tercemat Berat Maka Pencemarannya Pasti Lebih Cepat Diserap Oleh Sayur Paham ya Siapa lagi Kalau tidak ada Waktu Tersisa 20 menit Saya Berikan Kesempatan Untuk Memutar Video Yang Ada Ya Oke Ya Boleh Pak Boleh Ya Juli Via Ya Pak Silahkan Oke Ya Baik Kita Akhiri Perteman kita Dan Mahasiswa Melanjutkan Dengan Menonton Video Ya Baik Terima kasih Bila Hidupi Kholidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Saya Saya Lep Ya Terima kasih